Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya kita bertemu di kuliah kelima Cloud Computing dan nanti akan ada tugas keempat Saya dari Arif TV akan memandu Anda Kita akan next di slide yang kedua Ya hari ini kita akan coba untuk menginstall wordpress targetnya Yang kemarin di video sebelumnya adalah Debian lamp ini sudah Dan nanti di dalam lamp atau sem si Debian ini akan kita pasangin wordpress kawan-kawan Dan targetnya adalah pasang wordpress di lamp Kemudian kirim wordpress ke Debian dengan Windows GP Dan ada juga setting wordpress via browser di Windows Nah ini adalah bahannya disini Teman-teman bisa pakai yang wordpress yang versi 4.2.2 Kenapa sih pakai yang ini? Menurut yang saya sudah buka Si wordpress itu versinya adalah yang terbaru adalah versi 5 Nah kita pakai versi yang jadul supaya dia bisa jalan di perangkat atau di software yang juga jadul Karena si SAM ini yang kita pakai adalah versi 7177 itu versi jadul Dan wordpressnya juga yang kompatibel sama si SAM Ya seperti itu Ya lagi-lagi terbentur sama perangkat ya Mungkin di antara teman-teman pakai laptop yang speknya rendah Nah target saya adalah teman-teman bisa menikmati kuliah cloud computing ini dengan spek komputer yang rendah Tapi konsekuensinya ya softwarenya kita turunkan versinya ya seperti ini Nah di tugas keempat ini seperti yang terlihat disini adalah cukup jelas ya Screenshot ping IP Debian dari CMD Windows yang kemarin sudah Kita coba untuk yang screenshot yang kedua adalah kirim wordpress dengan Windows GP Dan yang ketiga screenshot setting wordpress di browser Windows Jadi nanti si wordpress itu disetting di wordpress Windows Dan kemudian screenshot buat nama anda di blog Jadi si wordpress ini adalah untuk membuat blog ya Biasanya sebegitu ya kawan-kawannya Nanti buat nama anda di wordpress itu di browser Windows Baik untuk memulai jangan lupa like dan subscribe Arif TV Terima kasih Oke kita akan mulai ya teman-teman Dan sebelumnya ada buka dulu si Ini ya kawan-kawan ya virtual box Seperti biasa kita start dulu Ya kita start dulu Oke Saya coba switch Ya Teman-teman semuanya ya Saya harap anda jangan skip videonya Jangan diloncatin karena saya akan memberikannya secara improve ya Memberikan step-stepnya secara improve ya Jadi tidak ditulis Oke saya coba root Saya ketik root di enter 123456 untuk passwordnya Ya oke Dan ini sudah jalan Kita akan coba untuk minimize Jadi minimize dulu ya Saya coba untuk ping IP Debian Dan kebetulan IP Debian saya adalah ini Yang saya coba CLS dulu deh Ya Ping IP 192.168.1.10 Enter Seharusnya replay Oke replay ya Nah Saya coba ulangi lagi deh Supaya yang maksimal Nah oke Sudah replay ya Nah ini yang anda harus Screenshot kawan-kawan ya Yang ini Yang ini anda harus screenshot Ini screenshot yang pertama adalah Ping IP Debian dari CMD Windows Nah mudah sekali Mudah sekali Mungkin Di antara teman-teman yang sudah Expert dengan Linux Ya bisa skip video ini ya Tapi ini saya tujukan untuk teman-teman yang Sama sekali belum kenal Si WordPress ya Belum sama sekali kenal si Debian Saya pasangnya seperti apa dan sebagainya Oke Baik Kita akan mulai ke screenshot yang kedua Yaitu kirim WordPress dengan WinSCP WinSCP kita akan coba buka Bentuknya yang gak peregempo Nah ini dia Bentuknya gini Kita menuju ke SCP Dan kita masukkan hostnamenya Adalah IP dari Debian 192.168.1.10 192.168.1.10 192.168.1.10 192.168.1.10 Tab 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 Saya coba root Kemudian saya tab lagi Passwordnya adalah 123456 Saya coba enter aja Kawan-kawan ya Nah ini dia Ini sudah di root ya Urutannya Anda harus menuju ke Opt.lamb Kita cari folder Opt Opt kita buka dulu Buka Terus kemudian Opt Cari Opt Nah ini Opt ini Double click Nah kita menuju ke lem Nah disinilah urutannya ya Urutannya disini Oh disini sudah ada Ini ya Oke Urutannya seperti ini Kita menuju ke Ht.doc Nah setelah itu kita ke Ht.doc Nah urutannya ini ya Kawan-kawannya Opt.lamb Ht.doc Nah disinilah kita akan Meletakkan si WordPress tadi Ya disinilah kita akan Meletakkan si WordPress tadi Kita buka WordPressnya Yang tadi sudah Dikasih tahu Saya sudah kasih tahu Ini adalah situsnya Dan kebetulan Saya sudah download sih Nah kemudian Kita buka dulu Si WordPressnya tadi Nah ini dia Sebentar Apa ini ya Saya lupa Nah ini dia Yang ini aja Nah ini kebetulan Saya sudah download WordPress 422 Kita ekstrak aja Dari sini teman-teman Klik kanan Ekstrak to Klik Dibuka Di ekstrak Nah ini WordPress 422 Kita double click Dan muncul Folder lagi Folder lagi Kita buka dulu Wineshp nya Nah ini Wineshp nya Kita Buka dahulu Si WordPress tadi Nah ini dia Nah WordPress ini Kita akan kirimkan Kedalam Wineshp Dalam Wineshp Di dalam Opt Lamp Htdoc Ingat sekali lagi Opt Slash Lamp Slash Htdoc Disinilah Anda harus Meletakkan Si WordPress Kita geret Ya di drag Kirim ke sini Ya Kita tunggu Ini prosesnya Agak Gak lama sih Paling 2 menit 3 menit ya Karena file Filenya cukup banyak Di dalam Ini WordPress Oke saya Pause Dulu Ya saya lanjut kembali ya Teman-teman ya Tadi WordPress sudah Dikopi ke sini Nah kalau sudah Dikopi silahkan Anda screenshot Yang kedua Sekali lagi Screenshot Yang kedua Ini Screenshot kirim WordPress dengan Wineshp Saya coba Buka Nah ini anda Screenshot Anda taruh Di dalam Paint Dan kemudian Paste Anda kasih nama Ya nama Anda masing-masing Kalau perlu Kasi npm Boleh Terus dikit Disimpan file-nya Dalam jpeg Atau png Juga boleh Nah kemudian Setelah di Minimize Kita akan Pastikan Kita akan Pastikan Si Apa itu SEM-nya Atau SEM-nya Atau LEM-nya Kita pastikan Jalan Kita pastikan Jalan Yaitu Dibuka Pati Anda Buka 192 168 Ini adalah IP dari Si Debian Ya Di-enter Anda masukkan Disini adalah Root Di-enter Dan kemudian Passwordnya adalah 123456 Enter Oke Nah jalan ya Kita pastikan Si LEM itu Jalan Apa enggak Kita coba Netstart Ya kawan-kawannya Netstart Spasi Min Tan Enter Nah Kita lihat Disini Port 80 Belum jalan Kawan-kawan Berarti Ya LEM-nya Atau SEM-nya Belum jalan Kita harus Jalankan LEM-nya Dengan perintah Slash OPT Slash Ya LA Gitu aja Pencet TAB Yang ada di Keyboard Terus kemudian LA TAB lagi Di keyboard Habis itu Muncul kayak gini Kita ketik Start Kita enter Kita jalankan Si LEM ini Ya Disini ngomong bahwa Starting apa Change Sebagainya Blah-blah-blah SEM linux Started Oke sudah jalan Saya coba Ketik Netstart Mintan Ya Disini port 80 Sudah ada Kawan-kawan Berarti Si LEM ini Sudah jalan Oke Anda sudah Sudah jalan Disini Oke Saya Minimize Aja Saya Minimize Kita akan Menuju Setting WordPress Di browser Windows Oke Saya coba Buka Ini Nah ini Dia Saya Close aja Nah ini Kebetulan Tadi WordPress Yang Yang terbaru Adalah Ini Kita gunakan Versi Yang 422 Linknya Yang sudah Saya kasih Kalau pakai Ini Ini Nggak Compatible Sama Apa Itu LEM atau SEM Yang kita Pakai Yang 177 Mengingat Yang kita Gunakan Itu Untuk Yang Spek Yang Laptop Yang rendah Atau Hardware Yang rendah Kalau ini Sudah harus Pakai Yang SEM Yang Terbaru Yang Itu Yang Saya Buka Lagi Disini Saya Masukkan IP Debian 192 168 1.10 Di Enter Ini muncul Kayak gini Kawan-kawan Kita Kita Hapus Hapus SEM Yang disini Select Hapus Backspace Masukkan WordPress WordPress SS Terus kemudian Ini SS Gini aja Di Enter Nah Muncul Seperti Ini Kita Menuju Ke Let's Go Oke Database WordPress Biarin Aja WordPress Dan Kemudian Username Usernamnya Usernamnya Ini adalah Username Dari Meskl Ya Saya Coba Kasih Nama Root Ya Sorry Namanya Bukan Itu Root Root Password Nya Kosong Ya Database Hosenamnya Localhost Itu Biarin Aja Ini Langsung Ke Submit Oke Can Select Database Oke Can Select Database Berarti Teman-teman Kita Harus Menuju Ke Dalam Database Kita Harus Buat Database Baru Lagi Caranya Gini Saya Coba Buka Itu Apa Itu IP Debian 192 168 11 Dan Kita Menuju Ke PHP My Admin Enter Kita Akan Buat Database Si WordPress Ya Ini Kebetulan Bahasanya Adalah Bahasa Jerman 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 Kalau Nggak Salah Ini Disini Jerman Kita Ubah Ke Dalam Bahasa Inggris 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 Gitu Aja Yang Inggris Inggris Kita Akan Buat Database Baru Disini Ya Buat Database Baru Itu Kesini Database Create New Database Disini Saya Coba Buat WordPress Kita Create Sudah WordPress Sudah Dicreate Kita Klik Disini Lihat Disini Sudah Ada WordPress Disini Sudah WordPress Dan Kita Menuju Ke Tadi Yang Tadi Katanya Error Kita Try Again Aja Yang Tadi Kita Try Again Disini Sudah Ada WordPress Root Dan Sebagainya Password Coba Kita Kosong Saya Coba Submit Muncul Seperti Ini Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Ini Harus Kita Copy Kawan Kawan Select Ini Ngomong Gini You Can Create The WP Config PHP Menuli Paste Jadi Ini Diklik Kanan Dikopy Pelan Pelan Saya Terus Kemudian Anda Menuju Ke WP Config Win S.J.P S.J.P Di Win S.J.P Anda Harus Bikin File Namanya WP Strip Config .php Di Dalam WordPress Kita Buka WordPress Dahulu Disini WordPress Terus Kemudian Cari Kita Kebawain WP Config Disini Belum Ada Kayaknya Kita Klik Kanan Klik Kanan Disini New Sorry Ini Kayaknya Kurang Ke Atas Klik Kanan New Kayaknya Kurang Supaya Kelihatan Saya Ulangi Lagi Klik Kanan New Terus Kemudian File Ini File Nah Dia Ngomongnya Apa WP Strip Config Sorry Config .php Kita Oke Nah Akan Muncul Lembar Gini Nah Kita Klik Kanan Paste Ini Script Yang Tadi Dicopy Tadi Loh Kita Save Dulu Kita Save Dan Kemudian Kita Close Kita Minimize Saja Yang Ini Nah Ini Kalau Dia Muncul Gini Ini Biarin Aja After You Have Done Klik Run Install Run Install Diklik Sini Nah Muncul Seperti Ini Site Titel Site Titel Ini Dikasih Nama Anda Misalnya Saya Buat Nama Saya Buat Nama Kamu Nanti Disini Username Misalnya Disini Nama Anda Boleh Nama Anda Boleh Atau Admin Juga Boleh Kemudian Password Yang Gampang Aja 123456 Masukkan Password Padahal Ini Very Week Tapi Kita Latihan Aja Supaya Target Gampang Dia Harus Tanya Email Misalnya Gini Oke 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 Coba 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 Disini Kita Tanya Password Should Be At Gini Gini Coba Kita Coba Install Wordpress Dia Ditanya Password Sukses Nah Kalau Sudah Sukses Ini Berarti Sudah Berhasil Kawan 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 Kita Coba Klik Login Klik Login Kita Masukkan Username Yang Kita Arnes Terus Password Nya Adalah 123456 Dienter Aja Don't Save Nah Kalau Sudah 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 Berhasil Sudah Berhasil Oh Ya Ada Yang Kelewatan Ada Yang Kelewatan Tadi Yang Pada Saat Anda Di PHP Admin Itu Sebaiknya Anda Screenshot Yang Disini Yang Disini Harus Anda Screenshot Yang Tadi Saya Coba Perbaiki Setting Ini Setting WordPress Di Browser Windows Ini Yang Discrinshot Yang Ini Kawan Yang Disini Nah Ini Di PHP Admin Setelah Anda Buat WordPress Ini Adalah Screenshot Yang Ketiga Sekali Lagi Ini Adalah Screenshot Yang Ketiga Dan Screenshot Yang Keempat Buat Nama Blog Ini Ini Adalah Yang Yang Ini Nah Ini Ini Nama Blog Saya Coba Klik Visit Site Nah Ini Sudah Gini Doang Ini Yang Di Screenshot Yang Keempat Screenshot Yang Keempat Yang Ini Screenshot Yang Ketiga Yang Ini Oke Sekali Lagi Ini Screenshot Yang Keempat Ya Itu Baik Teman Teman Semuanya Tadi Kita Sudah Bisa Lihat Screenshot Screenshot Yang Pertama Adalah Yang Comment CMD Windows Terus Kemudian Yang Ini Sudah Yang Screenshot Kedua Screenshot Yang Ketiga Adalah Yang Ini Ada WordPress Di Dalam PHP Admin Terus Screenshot Yang Keempat Ini Harus Ada Nama Anda Di Sini Oke Baik Saya Rasa Cukup Ya Teman Teman Ini Adalah Contoh Dari Hasil Screenshot Yang Ketiga Ya Ini Harus Ada WordPress Ya Baik Saya Rasa Cukup Ya Teman Teman Semuanya Kita Akan Next Di Kuliah Kelima Dan Tugas Kuliah Keenam Tugas Kelima Ya Saya Rasa Cukup Saya Dari Arif TV Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you